kok gak diangkat aja ini yang punya kosan kayaknya mau nagih soalnya udah telat juga tanggalnya udah jam segini udah jam segini berarti emang emang bener ya kalau ngobrol berdua sama gue tuh waktu berasa cepet banget kita sampe lupa waktu loh pasti juga lupa waktu kan astaga gue ada PR kimia buat kecap terbukti berarti ini terbukti kalau gue bisa mengalihkan dunia tapi gapapa demi kebaikan lu gue pulang aja nah aduh itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi gue udah kasih kode lu gak peka tapi bumbung sekarang lu peka ya pulang aja sekarang mandi, tidur, belajar biar pintar gak malu-maluin tak belajar biar pintar sorry gue gak butuh belajar karena gue udah pintar dari lahir ya mungkin lu butuh belajar buat pintar kalau gue gak kenapa? enggak gak keliatan pintar aja gak keliatan pintar enggak cuman gue eh eh ya gue gue tau lu perhatian sama gue tapi makasih ya gue ngomong kayak tadi tuh gue perhatian khawatir sama Pak Togar lu bayang gak? jadi Pak Togar? iya iya kalau lu gak lulus-lulus gimana kan kasian Pak Togar kasian istri sama anak yang dirumah gimana sih lu? maksudnya lu ya lu gak mau ini kan lu gak mau kalau suami lu nanti stucknya di SMA doang gak? enggak sayangnya gue itu pingin punya suami yang pinter dan gak stuck di SMA gue udah pulang sana capek gue ngomong sama lu ya udah lu masuk sana mau kerjaan PR kan? ayo rumah gua? ya iya setelah gue mau masuk kapan? eh 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 ya udah masuk ya udah gua gua mau disini dulu gua mau liatin lu masuk udah masuk aja gua kan pengen lu aman gua masuk tenang aja ayo udah apalagi? sini bentar ya ya apaan? gua waktu eh kenapa udah malem kayak gini juga? cepetan sini bentar bentar aja sini duduk dikit iya bentar bentar maaf sih lu kan mau ngomong gitu loh apaan cepetan? selamat tidur jodoh aku balik gak? ya udah masuk ya dulu duluan balik iya aku balik bentar lagi bentar lagi ambil ini dulu balik gak? iya udah masuk masuk lebat setelah setelah maaf kita fellah diyanjungi annung dele juga yang Terima kasih. Maksud lo? Kan kemarin lo keserempet motor tuh. Terus lo kesakitan. Lo pikir gue gak khawatir liat lo begitu. Gue khawatir kali. Jadi ya... Seenggaknya gue bawa lo kesini biar relax. Terus sembuh deh. Gitu sih. Ih. Lo gimana sih? Lo gak liat di depan mata lo? Liat gue? Nih. Nih. Ya kan? Gue udah sembuh. Gue gak kena-kena apa. Gue bisa muter-muter. Ya kan? Lagipula kemarin itu gue udah panggil tukang urut. Kaki gue bisa jalan lagi nih. Bisa sembuh. Udah sembuh. Ih. Iya dia udah sembuh. Syukur lah. Gue lega denger ya. Farel kayaknya tulus perhatian sama gue. Dan keliatan beneran masih sayang banget sama gue. Apa gue terima aja ya permintaannya buat kebalikan. Pak. Hei. Gue ngapain bengong sih? Mikirin gue. Apa? Buat apa sih? Kan gue udah di depan lo. Gak cukup kok. Apaan sih lo? Aduh. Farel. Bisa gak sih ya? Lo tuh gak terlahir jadi manusia yang paling GR. Bisa gak sih ya? Kenapa? Kok gak diangkat aja? Ini, yang punya kosan. Kayaknya mau nagih, soalnya udah telat juga tanggalnya. Sorry ya, Pak. Gue jadi bohong sama lo. Gue gak mau lo curiga sama gue soal mau nikah. Adalah. Tapi lo udah doang ya, kan? Meragukan banget sih. Ya, adahlah, Riva. Udah, gak usah dibahas, gak penting. Terus yang penting apa? Lo. Apaan sih lo? Gak jelas, soalnya. Iya, deh. Pak Reng. Gue mau bilang makasih sama lo. Karena lo udah selalu perhatian sama gue. Kenapa harus makasih sih, Pak? Hmm? Itu tuh bukti kalau perasaan gue sama lo gak pernah berubah, Pak. Lo bakalan tetep jadi perempuan yang paling spesial di hati gue. Dan gak akan pernah ada yang bisa gantiin, Pak. Tidak akan. Tidak akan. Tadi. Antara. Tadi. Tadi. Iya kalau gue lama datang kesini. Gak apa-apa kok. Kau mau ngomong apa sih, Ira? Sampai ngajak aku kesini. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, Davin. Apa benar kamu mutusin Tasya? Kamu tahu dari mana kalau aku udah putus sama Tasya, Ira? Apa Tasya sendiri yang bilang sama kamu? Davin, hal itu tuh gak penting kamu tanyain. Sekarang yang penting itu kamu jawab pertanyaan aku. Apa benar kamu mutusin Tasya? Kalau kamu ngajak kesini untuk ngebahas soal Tasya, aku gak mau re. Davin, Davin, Davin. Sorry. Tapi aku bilang selesai dah, Davin. Tolong jangan ngomongin Tasya sekarang, Ira. Karena aku gak mau bahas soal dia. Kenapa kamu gak mau jujur sama aku, Davin? Kenapa? Kenapa? Tak. Gue mohon lo pertimbangin lagi ya permintaan gue. Gue masih mau jadi... Penjaga hati lo dan pasangan lo, Pak. Sebenarnya... Sebenarnya gue... Si Monica kenapa sih nelfonin gue terus malam-malam kayak gini? Semoga aja Ripa gak curiga. Kenapa sih? Kayaknya susah banget ditelepon Farah. Jangan-jangan... Farah emang sebenarnya udah punya cewek. Terus... Dia lagi sama ceweknya sekarang. Buktinya kan... Waktu itu pas aku nanyain dia kalau punya cewek atau enggak. Pokoknya Farah langsung tegang gitu. Sip, kau tengそれ lagi. Kau perlu, kau ESTOS LIANкуHK. Buktinya kan... Terima kasih.